Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga skaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam. Yang kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman horror dari salah satu kontributor kita. Tentang perjalanannya melewati kebun sawit ketika malam hari. Ada apa di kebun sawit itu? Yang pastinya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini. Dinyalakan lonceng notifikasinya. Sebelumnya dibagikan ke teman-teman yang suka dengan cerita horror. Kita langsung aja ya. Ini dia Mencekam menceritakan email kamu. Saya tinggal di sebuah komplek perumahan di mana rata-rata warganya adalah pemilik lahan sawit. Jalan keluar dari komplek saya ke jalan besar itu kiri kanannya adalah kebun sawit. Dan waktu itu di suatu malam ibu meminta saya untuk membeli mie telor yang hanya dijual di toko grosir di luar komplek. Yang berjarak sekitar 10 menit dari rumah saya menggunakan motor. Sebenarnya saya keberatan untuk keluar komplek malam-malam. Karena jalan keluar komplek itu melewati kegelapan dan kebun sawit di kiri kanannya. Yang selama ini cerita tentang keangkeran kebun sawit selalu terdengar silih berganti. Malam pun kalau saya ingin mencari teman ngobrol, saya tidak akan keluar komplek. Ya paling cuma ke kedai aja yang gak jauh dari rumah. Ayolah, besok kan adik kamu ulang tahun. Ibu tuh tadi lupa mau beli mie telor di pasar. Gak kasian sama adikmu kalau acaranya kurang meriah, kata ibu saya. Maka dengan berat hati, saya pun menerima uang yang dijulurkan ibu dan segera mengambil motor. Adik saya yang berusia 7 tahun tidak mau menemani. Ya karena takut. Jadi berangkatlah saya sendiri. Di jalan, saya mengusir rasa takut dengan bernyanyi-nyanyi kecil sambil terus melihat ke arah depan. Saya sangat menahan mata agar tidak melihat ke kanan-kiri. Laju motor pun saya kendalikan dengan cepat. Tak jauh di depan, cahaya-cahaya dari keramaian bangunan di jalan utama sudah terlihat. Karena jalan lurus, saya semakin mempercepat laju motor. Tapi, baru sebentar saya menaikkan gas, tiba-tiba ada makhluk yang sepertinya adalah kucing. Itu melintas di depan saya. Dan dari jaraknya, kemungkinan kucing itu tertabrak oleh saya. Saya mengerem dan berhenti. Kemudian, melihat ke setiap sisi. Dan juga di arah belakang. Tampak tidak terlihat apa-apa. Kalau tadi saya menabrak binatang, setidaknya pasti binatang itu tergeletak atau berjalan terseok-seok. Jika itu kucing, ya mau nggak mau saya harus menyelamatkannya. Atau, kalau kucing itu mati ya saya harus membawa pulang kucing itu untuk dikuburkan. Karena menurut orang-orang di kompleks saya tentunya, termasuk orang tua saya, itu kalau menabrak kucing tapi tidak menguburkannya, katanya kita bisa mendapatkan celaka di jalan. Ya, karena tidak melihat apa-apa, dan karena takut juga untuk balik mengecek, saya kembali menarik gas motor. Pikir saya mungkin kucing atau hewan lain yang melintas tadi tidak tertabrak oleh saya, dan mungkin langsung lari ke dalam kebun sawit. Sampai tiba di toko grosir yang saya tuju, saya sama sekali tidak berpikiran yang aneh-aneh. Saya pun membeli mie telur dan beberapa sayuran yang dipesankan oleh ibu saya. Setelah saya belanja dan keluar dari toko, saya bertemu dengan teman saya, yang tinggalnya tidak jauh dari sini. Dia mengajak saya mengobrol sebentar sebelum pulang. Ya, karena sudah cukup lama tidak bertemu, dan karena ibu saya masaknya juga kan masih besok subuh ya, jadi saya memenuhi ajakan teman saya dulu. Kami duduk di kedai kopi yang terdapat di samping toko grosir, kemudian memesan mie rebus, kopi, dan beberapa cemilan. Kami mengobrol, berbagi cerita tentang kegiatan masing-masing, hingga tidak terasa hari sudah menunjukkan pukul setengah sepuluh malam, yang berarti sudah setengah jam saya mengobrol. Setelah kaget melihat jam, saya pun mengajak teman saya untuk pulang. Ya, seperti janjinya teman saya yang mau membayar jajanan saya tadi, dia menolak saya antar pulang, katanya mau jalan kaki saja biar sehat. Ya, memang rumahnya tidak jauh ya dari kedai kopi itu. Saya pun akhirnya berkendara untuk pulang. Sampai di tempat tadi, yang ketika saya lewat, ada hewan melintas seperti tertabrak saya itu ya, saya memelankan motor dan kembali melihat kiri kanan untuk memastikan bahwa benar-benar tidak ada kucing yang tertabrak oleh saya. Dan selama saya melintasi, tetap tidak melihat apa-apa. Saya merasa semakin lega. Saya pun bersiap mempercepat laju motor. Namun pundak saya terasa seperti ditimpa oleh sesuatu. Kemudian sesuatu itu menggelinding di depan saya. Ya, itu buah sawit. Kenapa ya saya bisa sampai ditimpa buah sawit ini? Saya menoleh ke belakang, tapi tidak melihat apa-apa. Saya menoleh ke kiri kanan, juga tidak melihat apa-apa. Batang-batang sawit jaraknya lumayan jauh dari jalan. Tidak mungkin buahnya jatuh sampai menimpa saya. Sekuat apapun anginnya, lagi pula sekarang sedang tidak berangin kencang. Buluk kuduk saya langsung merinding. Tapi saya coba untuk menenangkan diri dengan berpikir, mungkin buah sawit itu jatuh dan memantul dahannya, kemudian kena kepala saya. Ketika hendak menjalankan motor kembali, di depan saya jatuh lagi, menggelinding satu buah sawit. Kemudian disusul, bundak saya juga kena lempar lagi. Saya menoleh ke belakang. Masih tidak ada apa-apa. Kemudian saya mendongakan kepala ke atas, untuk memperhatikan buah sawit, dan memastikan jarak pantulannya, agar saya yakin, tidak ada makhluk halus yang mengerjai saya. Tapi, apa yang saya lihat, membuat darah saya berdesir, dan badan saya seketika terasa ringan. Di atas kumpulan buah-buah sawit, di sela-seladahannya, tampak sesosok tinggi hitam berbulu, bermata merah, tengah duduk melihat ke arah saya. Masih dalam keadaan kaget dan ketakutan, sosok itu menggerakkan tangannya. Muka saya, dilempar lagi oleh buah sawit. Allahu Akbar! Saya langsung berseru menyebut nama Allah, kemudian dengan cepat memacu motor saya. Di sepanjang jalan, pikiran saya hanya tertuju ke rumah. Saya ingin cepat pulang. Wajah sosok itu memang tidak jelas kelihatan tadi, tapi tubuhnya yang sangat besar, dan matanya yang bersinar merah itu membuat saya terkejut dan sangat ketakutan. Saya mulai sedikit lega karena sudah melihat cahaya-cahaya dari rumah-rumah di kompleks saya. Pertanda, sebentar lagi saya akan selesai melewati jalan yang kiri kanannya kebun sawit ini. Tiba-tiba, tidak jauh dari depan saya, sosok besar berbulu yang saya lihat di atas pohon sawit tadi telah berdiri di tengah jalan. Matanya bersinar merah menatap ke arah saya. Saya menghentikan motor dan tumbuh saya kembali terasa seperti tubuh yang ringan. Saya langsung membaca ayat-ayat suci sambil berharap makhluk itu hilang dan saya bisa pulang tanpa harus melewatinya. Setelah sekian lama saya membaca ayat suci, makhluk itu tetap berdiri. Mau balik lagi dan minta jemput sama ayah ibu rasanya sudah sangat tanggung, karena sebentar lagi akan sampai di rumah. Saya menghala nafas, membaca ayat suci, dan memacu motor secepat yang saya bisa. Jalan itu cukup besar, dan saya akan bisa melewati sisi samping dari sosok itu tanpa menabraknya. Saya harus berbuat demikian karena tidak ada pilihan lain. Menjelang melewati sosok itu, saya hampir memejamkan mata karena takut. Tapi tiba-tiba sosok itu hilang. Saya tidak berani lagi melihat ke arah belakang untuk memastikan. Tiba di rumah, saya menghala nafas habis-habisan, dan bercerita kepada keluarga saya tentang apa yang saya alami tadi. Dan saya menutup cerita saya dengan berkata, Enggak, lain kali saya gak mau pergi malam-malam kalau gak ada teman. Kemudian ayah saya tersenyum, dan bilang, Kamu tuh yang disuruh tapi malah main dulu. Gak ngabarin pula. Ibu kamu tuh cemas. Dan tadi juga ayah mau nyusul kamu. Takutnya kamu kecelakaan. Saya hanya bisa diam dan mengakui kesalahan saya. Itu dia untuk mencekam episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk kirimkan cerita atau pengalaman horror kamu lewat email di podcast.ceritahororatgmail.com Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan dibagikan ke teman-teman yang suka dengan cerita horror. Saya Radin Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horror? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahororatgmail.com Do you see what I see?